Rui Suryo viral karena membagikan ulang meme wajah patung Candi Borobudur yang diedit mirip Jokowi. Meme itu berisi kritik atas usulan kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur. Ia akhirnya menghapus unggahannya itu dan memberi klarifikasi. Rui Suryo dianggap menghina kepala negara sekaligus melecehkan umat Buddha. Pasalnya foto patung yang dijadikan meme itu adalah patung Siddhartha Gautama, sosok sakral bagi umat Buddha. Siapakah Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama adalah pendiri sekaligus penyebar ajaran Buddha. Ketokohannya sangat sakral karena telah mewariskan ajaran Buddha. Secara khusus istilah Buddha sendiri merujuk pada Siddhartha Gautama yang berarti seseorang yang telah mengalami pencerahan sejati. Siddhartha Gautama merupakan seorang guru, filsuf, dan spiritualis. Ia tinggal dan mengajar di perbatasan Nepal dan India pada abad ke-6 hingga ke-4 sebelum masehi. Siddhartha Gautama mencapai kebijaksanaan dan menjadi Buddha setelah meninggalkan kekayaan dan kedudukannya demi mencari pencerahan sebagai pertapa spiritual. Kepergiannya itu untuk menemukan cara menghilangkan penderitaan atau membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Ajaran yang diwariskan Siddhartha Gautama disebut dengan Dharma, yang berisi hukum atau aturan dalam agama Buddha. Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama